Intro Jumpa lagi dengan saya, Kaprindo Service Di depan saya ada sebuah mainboard bekas receiver parabola Di sini saya tidak akan mereparasinya ya Melainkan saya akan melepas beberapa komponen dari si mainboard tersebut Tanpa menggunakan solder ya Di sini saya membutuhkan alat seperti korek api atau korek pensel seperti ini Kemudian load pad Kemudian pinset ya, pinset penjegit Di sini saya akan melepas sebuah transistor ataupun bisa disebut IC juga IC SMD seperti ini Gimana cara melepasnya komponen SMD tanpa menggunakan solder uap ataupun blower ya Apakah bisa ya, kita belum tahu juga ini eksperimen saya Jadi langkah pertama Kita akan memberi sedikit lopet di bagian kaki-kakinya atau di bagian IC tersebut ya Seperti ini Kita kasih Lalu kita akan memanaskannya menggunakan korek Ini kita setel besar Oke, sudah cukup besar Kita akan mulai membakarnya di bagian bawah ya Tapi kita buat dudukan dulu Kita cari dudukan seperti ini Untuk menyangganya Agar kita nanti bisa mengangkat Si IC tersebut dengan tangan dua ya Ini tangan kita cuma dua Kalau saya pegang gini sama Menggarangnya atau mengoreknya atau membakarnya Kita tidak bisa mencabutnya Oke, kita akan cari tempat dulu untuk Melepasnya ya Setelah kita berikan dudukan seperti ini Saya akan mulai membakar di bagian bawahnya ya Ini sudah mulai kita bakar Berapa detik ini sudah sekitar 10 detikan Jaraknya kurang lebih ini sekitar 1 hingga 2 cm ya Oke, load pad sudah mulai Apa namanya Mulai mencair ya Kita coba angkat Dan benar saja TR atau IC ini sudah terlepas dengan sangat mudah ya Tidak membutuhkan waktu lama Sudah terlepas Oke, sudah terlepas Ini tidak buat-buat Ini satu komponen Sudah kita lepas Coba kita akan Melepas komponen SMD sebelahnya Di sini ada resistor kecil ya Bila tampak di sini ada resistor kecil Kita akan mulai Membakarnya lagi Yang ini yang tadi sudah kita lepas Kita sisihkan di sebelahnya Dan kita akan Mulai membakarnya lagi Oke Kita tunggu Sudah mulai mengepul Sudah mulai panas Dan coba kita tarik Oke, komponennya sudah terlepas Dengan sangat mudah ya teman-teman Tidak membutuhkan waktu lama Komponen-komponen ini sudah terlepas dengan mudahnya ya Jadi, buat teman-teman Kalau mau cari-cari komponen kecil Tidak punya solder uap Atau lagi ngerongsok Tidak punya solder uap Untuk dibawa-bawa Bisa menggunakan Si korek ini Sangu pinset Kemudian Load pad ya Sangu load pad sama Pinset korek api Sudah cukup ya Untuk melepas Sebuah IC Ataupun Komponen-komponen kecil lainnya Mungkin cukup sekian video kali ini ya Semoga bermanfaat Dan menghibur teman-teman sekalian Jangan lupa di like, subscribe Share ke teman-teman kalian Dan wassalam Jangan lupa like, subscribe 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 Jangan lupa like, subscribe